Sedangkan, kalau dari elemen tersebut, apakah ini udah bisa masuk ke ranah penistan? Yang beliau menganggap Rasulullah, apa? Iya, Al-Qur'an itu bukan kalam Allah Iya Tapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Terus kan ada yang bela tuh, pengacara Saya sempat lihat itu Eh? Sempat lihat ya? Sebut kan namanya? Iya Kenapa dia melakukan itu ya, hemat saya, ini dugaan saya Itu ingin memancing, melihat reaksi Melihat reaksi, mengukur Iya Ini sedalam apa ini? Ngetes ini ya? Test the water Test the water Sedalam apa ini? Air Atau sumur ini Gitu kan Dia akan melihat respon Kemudian yang kedua Sekarang kan Musim politik Ya Musim politik Ya Ada Ada memang organisasi-organisasi Atau kelompok-kelompok aliran-aliran yang Genit dalam tanda petik Ingin Mencari perhatian Mencari perhatian dan ingin mendapatkan dukungan Perlindungan Dari Siapalah yang berkuasa Gitu kan, kita gak tahu Makanya dia melakukan hal itu Ya Jadi Sekaligus juga Akan mencoba Yang ketiga Juga ingin mencoba Kalau menurut saya begini Sekarang kan wakil presiden kita kan Ulama Mantan ketua MUI Ya Kemudian tokoh besar Nahdlatul Ulama Gitu ya Nah sementara Di akar rumput Pesantara RZ itu kan ditolak Oleh NU sejak lama Oleh GYNU Kemarin juga ditolak lagi ya Oleh kultur maupun struktural Nah ini kan artinya nantang Ya gitu kan Ditolak masih bisa berdiri gitu ya Nah masih bisa berdiri dan Pada saat sekarang Wakil presiden kita adalah Tokoh NU Dan Tokoh MUI gitu Yang mengeluarkan fatwa Makanya dia serang MUI terus tuh Dia serang MUI Ya Oh iya ya Maksudnya Iya Sebenarnya sedang beratraksi Terus Beratraksi Kan kelihatan dari gimmicknya Gesturnya Kemudian siapa yang diserang Menggugat MUI Menggugat wakil ketua umum MUI Kan Gitu Jadi Arahnya ke sana Menggugat MUI juga ya Iya Ini uniknya begini lah Ibaratnya kan Ya kalau kita lihat Bukan cuma satu Bahkan lebih Bahwa Ya gini Kalau Ada kesan di masyarakat Misalnya kita Ngaji nih Ngajinya agak beda sedikit lah Kadang-kadang kan Yang bedanya ya Perkara guru ya Ya Ada sedikit perbedaan gitu ya Yang satu begini Satu begitu Kadang-kadang yang lain tuh Udah menganggap Salah nih Kafir nih Gitu misalnya Atau juga mungkin Ada lagi Kesalahan dari satu Apa namanya Orang yang sudah ngaji gitu Kalau kesalahan langsung Blow up membesar Bisa Lari kerana hukum Bisa langsung viral Ya Diserang bazar Segala macam gitu Tapi ini Yang unik adalah Al-Jaitun ini butuh Alasan apa lagi Sedangkan Kalau dari elemen tersebut Apakah ini udah bisa Masuk ke ranah penistan Ya Kalau ditanya Sudah masuk ranah penistan Agama atau Tidak Itu Itu Karena hanya MUI Karena MUI yang meneliti Mengkaji Dan kemudian Memfatwakan Sampai sehari ini Fatwa MUI Tentang alasan itu Belum dipublish Walaupun sudah ada Sudah keluar Belum resmi Sudah resmi Tapi tidak dipublish Oh Ya Bukan untuk konsumsi publik Alasannya Nanti akan dibuka Ketika persidangan Kalau menurut saya Berarti MUI yakin Panjigumulang ini Akan disidang Oh Karena Kata MUI Ini kata MUI ya Bukan kan Kata tokoh MUI Yang saya hubungi Itu Fatwa ini Tidak untuk Publik Sekarang Tapi akan dibuka Di persidangan Ya Nah mudah-mudahan Zimbang Bisa disidangkan Betulan gitu Jangan-jangan nanti Kalau dia Dilindungi atau apa Tidak jadi Sedangkan Blunder juga Gitu ya Nah Tapi Pilihan MUI itu Saya kira cepat ya Karena Artinya Itu kan Bola itu sudah dilempar Ke tangan Penyidik Polri Baris Krip Yang menangani masalah itu Soal penodan agama Itu Misalnya Misalnya ya Saya bisa memberikan contoh Tentang Bahwasannya Yang beliau menganggap Rasulullah Apa Nabi Al-Quran itu bukan kalam Allah Iya Tapi Nabi Muhammad Terus kan ada yang bela itu Pengacara Saya sempat lihat itu Sebut kan namanya Saya cuma nonton aja Saya gak baca Iya Saya baca itu Di TV Mana atau dimana Gitu ya Sayang sekali ya Padahal dulu dia Nuntut Sambo Jadi nuntut Sambo Ini pengacara ini kan terkenal Waktu kasus Sambo Dia bilang Dia bela Panji Gumilang Dia bilang Emang kalian Tahu pernah Lihat Tuhan bicara Ya Gak masalah Apakah itu Kurang itu Kalam Allah Atau kalam Nabi Muhammad Gitu ya Nah ini kan sudah Over Ini udah kelewatannya Sudah Offside Dia kan non muslim Menanggapi masalah status Keilahian Al-Quran Ya Jadi Nampaknya ini Ada banyak permainan Dari sisi Siapa yang memela Siapa yang Kayaknya kan sudah Circle nya sedia semua Gitu ya Ada lagi yang bilang Mereka bilang Bahwa Surat Al-Mujadilah Itu yang sebelas kan Kalau dikatakan Kali kamu disuruh Untuk Berlapang-lapang lah Dalam majlis Maka Berlapang lah Ya Allah akan memberikan Kelapangan bagi kamu Nah itu digunakan Untuk apa Merenggangkan Kan gak nyambung Kalau majlis ilmu Iya Karena konteks Adil kan turun ketika Majlisnya Rasulullah Itu majlis ketika Sedang orang berkumpul Untuk menerima ilmu Taklimnya Rasulullah Itu dipenuhi oleh orang Maka disuruh Oleh Nabi Supaya berlapang Jangan Apa namanya Jangan beresak-resakan Gitu ya Tapi kok digunakan untuk Sholat Sholat Itu kan gak nyambung Ayatnya Ayatnya bukan itu Sedangkan di dalam sholat Kita harus rapat Berapatkan sholat Harus Karena diseselah Akan diisi oleh Akan diisi oleh setan Tapi apakah boleh Setiap orang itu Memiliki Persepsi Penadaburan Sendiri tanpa Keimuan Yang Bener Jadi Orang Ini Berarti artinya gini Terserah dia Ibaratnya Oh Itu Dia berbicara Ada adabnya Dalam Menadaburi Sesuatu Gitu Iya Begini ya Ketika Begini Tadabur Al-Quran Itu Kan Ketika kita Ingin menggali Hikmah Sunnatullah Dari ayat-ayat Yang kita baca Bagaimana Al-Quran ini Bisa menjawab Masalah-masalah Kehidupan kita Kita Kata Sayyidina Ali Bin Abi Talib Menantu Rasulullah Sahabat Nabi Dan Sepupunya Rasul Itu Bilang Apa namanya Istantikil Quran Ya Ajaklah Quran Itu Berbicara Untuk apa Untuk Memberikan Solusi Bagi masalah-masalah Kehidupan kita Karena Setiap Huruf Al-Quran Itu Mujizat Setiap ayatnya Mujizat Mujizat itu Tidak berhenti Di masa Rasulullah Saja Makanya Masa Rasulullah Mujizatnya Nabi Itu Bukan Mujizat fisik Seperti Nabi Musa Membelah laut Tongkatnya Jadi uler Kemudian Nabi Isa Bisa menyembuhkan Orang sakit Parah Dan bahkan Bisa menghidupkan Orang mati Tidak fisik Kalau yang fisik Kan Mujizat itu Hanya bisa dilihat Dan diakini Oleh orang yang Hidup sejaman itu Nah Kalau Mujizatnya Rasulullah Itu kan Mujizat yang Abadi sampai Akhir zaman Yaitu Al-Quran Artinya apa Setiap ayat Quran ini Bisa menjadi Petunjuk Hidup Dan solusi Bagi Masalah-masalah Yang dihadapi Oleh umat manusia Jadi Tadabur itu Harus ada ilmunya Sama seperti Kita menafsirkan Al-Quran Nah sekarang kan orang Menganggap Tadabur Dan tafsir itu Berbeda Tafsir itu Lebih ilmiah Lebih Sientifik Kalau Tadabur itu Lebih kepada Letupan Perasaan Kemudian Emosional Saya kira tidak Tadabur juga Merlukan perangkat ilmu Tidak bisa Sebarangan orang Tadabur Al-Quran Itu ya Artinya dia harus Mengatai kaedah-kaedah Tafsir Dia baca juga Buku-buku tafsir Cuma bedanya Kalau Ilmu tafsir Atau kita menafsirkan Quran itu Harus melalui Rangkaian Tahapan yang Sangat Ilmiah Mulai dari Bahasanya Asbabun Muzulnya Begini Kemudian Apa Kaedah-kaedah Fikiyah Usulnya Kaedah-kaedah Bahasanya Sehingga Baru kita bisa Mengambil kesimpulan Kalau Tadabur Memang dia lebih Sifatnya umum Keseharian Ayat-ayat tentang Keseharian Ayat-ayat tentang Bagaimana kita Sabar menghadapi Masalah-masalah hidup Mendidik rumah tangga Tadabur Ayat-ayat Begitu kan banyak Tapi itu harus Perlu ilmu juga Gak bisa sembarangan Jadi gak bisa Mengatakan Biarkan orang Bicara Dia berhak bicara Untuk mencadabur Al-Quran Tapi kalau Tidak berilmu Semua orang bisa Itu Kemudian Tidak ada Rambu-rambunya Ya itu Akan Offset juga Ya bahkan Gak nyambung Antara ayat Yang ditadaburi Dengan Hukum yang ingin Dia Apa Justifikasi Gitu Itu gak boleh Seperti itu Berarti ini sudah Ibaratnya Beberapa hal Sudah Lopat tagar Sebenarnya Lopat tagar Kalau bicara Kesesatan Ya kan MUI itu punya Sejak 2007 Itu sudah Mengeluarkan Panduan 10 Kriteria Sebuah aliran Itu dinyatakan Sesat Kalau terpenuhi Satu saja Itu sudah Dikatakan Aliran sesat Apalagi Kalau Lebih dari satu Apalagi Kalau semuanya Nah itu Jadi levelnya Memacam-macam Gitu Jadi Dari hasil Kriteria Aliran sesat itu Ini memang Menjadi concern Kita umat islam Hati-hatilah Untuk Menyekolahkan Menitipkan Anak Ya Harus kritis Generasi muda sekarang Ya orang tua juga Harus kritis Sebelum masukin Anak ke lembaga pendidikan Islam harus tahu Latar belakangnya Apa Kurikulumnya Bagaimana Ya Latar belakang Pengasuhnya Apa Pendidikannya Dimana Kan kita Ya kalau Dia Tidak jelas Latar pendidikannya Apa Ya hanya Menang Megah Kampusnya Pesantrennya Lalu kemudian Kita yakin Percaya Begitu saja Kan ini Salah juga Sekeliru Ya Pelunder gitu Ya memang Sekarang Mendirikan Lembaga pendidikan Itu tidak harus Orang Alim Mungkin ada Orang kaya Benar Pengusaha Dia ingin Membangun Lembaga pendidikan Dapat Ibadah Dapat nilai Ibadah Dan dapat Juga Income Dari situ Materi Tapi kan Dia harus Dia percayakan Kepada siapa Yang akan Memimpin Ini Ya Nah kita Lihat Disitu Kurikulumnya Seperti apa Pengasuhnya Seperti apa Ustadznya Kyainya Latar belakang Pendidikannya Apa Dan latar belakang Gurunya Yang ngajar Itu bagaimana Nah itu Harus kita Lihat Gak bisa Sembarangan Ini seperti Challenge Untuk para orang tua Jadi ibaratnya Memang pukulan Untuk dunia Pendidikan Keislaman Apalagi Mungkin pesantren Gitu ya Dari ratusan ribu Pesantren Mungkin tentunya Gak semuanya Baik Gitu ya Pasti ada juga Mungkin yang Offset juga Banyak Gitu ya Ya Kemudian Entah terjadi Pelecehan Atau segala macam Gitu Dan itu memang Dari sekian banyak Ada yang kayak gitu Manusiawi lah Ibaratnya gitu Tapi itu yang Di blow up Seolah-olah Sebuah pendidikan Yang berbasis Apa namanya Pesantren Atau juga Yang berbasis Boarding Gitu Membahayakan Gitu Seolah-olah Padahal yang Menjadi Orang-orang yang hebat Jauh lebih banyak Kan gitu Tapi gak mendapatkan Apa namanya Highlights Kita ada Spotlight Ini mirip dengan Bagaimana Media Menyoroti Islam Gitu Seolah-olah Islam Kayak yang Apa namanya Teroris lah Atau juga Kasar Segala macam Padahal Pelaku-pelaku tersebut Jumlahnya 0,02% Dari populasi muslim Seluruh dunia Gitu Tapi Media memilih itu Untuk menjadi sorotan Yang sama seperti Apa Sekolah-sekolah Islam Gitu Soalnya jadi Orang-orang yang baik Banyak Ditambah Ada lagi Azaitun Wah Udah tambahkan Intinya Jadi Ibaratnya Udah Kena gebuksan Sini Ini ada lagi Yang begini Itu justru mungkin Challenge Untuk para orang tua Milihnya Harus detail Gak main Naruh aja Gitu Ya betul Harus detail Dan memang Kasus seperti ini Itu ibarat Dia Apa namanya Melemparkan Apa Satu batu Tapi Kena Banyak objek Makanya saya bilang Di media mas Di televisi itu Saya bilang Ini mirip doktrin teroris Hanya caranya Mereka Tidak nyuruh Pengikutnya ngebom Tidak suruh Melakukan aksi Terorisme Dan Namanya Penghancuran Tempat-tempat publik Tapi Dengan apa Dengan Mengumpulkan dana-dana Secara ilegal Itu Mengkafirkan orang tua Jadi Kalau ada sodara kerabatnya Yang Tidak masuk itu Tidak dibayat Maka dia halal Hartanya Tidak 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 Tidak